Selamat sore rekan-rekan, kali ini saya berada di sawah milik nenek moyang kita. Rekan-rekan, saya pernah bertugas di pedalaman ya, di mana di sana masih lebih kuat hukum adat daripada hukum positif kita, hukum yang berlaku di negara kita, jadi kalau misalnya terjadi sesuatu di sana, yang didahulukan adalah hukum adat dulu, lalu kalau misalnya hukum adat tidak bisa, barulah dibawa ke kantor polisi, dibawa ke hukum positif kita. Nah, kenapa saya cerita ini? Saya ingin bercerita pengalaman saya ketika bertugas di pedalaman tersebut. Nah, suatu ketika rekan-rekan, ada terjadi kecelakaan lalu lintas di suatu kampung di daerah itu. Nah, lalu diberlakukanlah hukum adat di sana. Nah, si pelanggar itu yang tersangka yang melanggar itu yang menabrak ya, disuruh membayar uang adat. Waktu itu sampai uang adatnya itu sampai ke 15 juta itu. Ya, kalau nggak lupa saya 15 jutaan lah. Nah, dihitung dengan harga hewan sebenarnya ya, tapi dijumlakan jadi 15 juta. Nah, uang 15 juta itu dibuat untuk pesta. Dibuat untuk pesta merayakan keselamatan lah kira-kira seperti itu di kampung itu. Ya, yang tadi dibuat untuk pesta rame-rame, berpesta lah mereka itu. Tapi, yang ketabrak tadi rekan-rekan, itu tidak diberikan uangnya untuk pengobatan. Rame sekedar aja dikasihnya. Jadi lebih banyak, bahkan hampir 90 persen uang itu dipakai untuk pesta. Nah, jadi si korban malah ya berobat sendiri jadinya rekan-rekan. Nah, itulah dia hukuman dan rekan-rekan. Lalu, kaitannya dengan hukum positif kita rekan-rekan. Ya, ada banyak pasal di undang-undang lalu lintas ya, bahwa hukumannya hukum pidana dan atau denda ya kan. Nah, contohnya misalnya kalau kita kecelakaan di jalan karena jalan rusak, itu dinas pekerjaan umum itu dipidana dia. Dan ada dendanya, ada denda sampai puluhan juta itu loh. Kalau meninggal dunia sampai puluhan juta itu, banyak itu loh. Sekarang pertanyaannya denda itu untuk siapa? Kan untuk negara, bukan untuk korban kecelakaan lalu lintas tadi. Jadi, memang ada aturan bahwa ketika kita mengalami kecelakaan di jalan, akibat jalannya rusak, maka yang pengelola jalan dalam hal ini, dinas pekerjaan umum, dipidana. Bahkan dipidana denda juga cukup besar rekan-rekan. Tapi uangnya kan masuk ke kas negara, bukan ke yang mengalami kecelakaan. Memang bisa, memang bisa si korban ini menggugat, tapi dia menggugatnya harus dengan cara gugat perdata ya. Gugat perdata, menggugat pekerjaan umum, dinas pekerjaan umum dengan perbuatan melawan hukum. Bisa memang, tapi kan makan tempo rekan-rekan, melama dia kalau gugat perdata. Nah, beda dengan pidana tadi langsung, serta merta dia harus mengganti atau masuk kurungan pas penjara. Hampir sama dengan kejadian di tempat saya ceritakan tadi. Ada uang denda memang, tapi dipakai bukan untuk korban. Nah, kita lanjut lagi rekan-rekan. Kalau misalnya terjadi perampokan ya, rumah si Adi rampok, habis ludes. Hartanya diambil. Nah, apa hukumannya? Si perampok di penjara, ya kan rekan-rekan. Iya kalau uangnya masih, hartanya masih ada. Kalau sudah habis dimakan, gak ada lagi harta tertinggal. Gigit jari lah, masih punya harta rekan-rekan. Memang pelaku di pidana dihukum, tapi harta tadi kan gak kembali. Ya rekan-rekan. Atau, misalnya sepeda motor kita hilang. Pertanyaannya rekan-rekan, kita kan pengen sepeda motor kita kembali, bukan si pencuri dihukum. Tapi kenyataannya kan undang-undang kita mengatur bahwa pencuri itu dihukum, Tapi yang dicuri, kerugian si korban, tidak ada yang tanggung jawab di situ rekan-rekan. Saya menyampaikan ini sebagai warga negara kan berharap barangkali rekan-rekan. Ini bisa kita buat jadi atik pemikiran, ya kan. Untuk kedepannya mungkin perlu dipertimbangkan hukuman bagi pelaku mencuri, Atau pelaku yang menyebabkan kerugian ini, perlu juga disuruh ganti rugi. Misalnya dia mencuri sepeda motor, lalu sepeda motornya dijual, uangnya dihabiskan. Ketika dia ditangkap dan diproses hukum, tidak cukup hanya dia masuk penjara, Dia harus mengganti sepeda motor tadi. Kalau dia belum punya hutang, dia bisa dibikin jadi punya hutang kepada si korban. Ketika dia punya uang, dia harus bayar. Mungkin bisa juga dilibatkan ke istri atau keturunannya, Seperti kena undang-undang pilot rekan-rekan. Jadi dia tidak akan bisa lepas dari pembayaran kerugian orang itu. Ketika dia punya uang, ketika dia punya uang untuk beli motor, Dia tidak bisa beli motor sebelum mengganti motor orang itu. Mungkin pesanan nanti ke depannya jadi agak adil dia menurut saya, Barangkali kita berbeda pendapat. Tapi kan sayang sekali kalau ada kejadian seperti kecelakaan karena jalan rusak, Ada dendanya, tapi denda bukan untuk si korban. Lalu ada pencuri sepeda motor, ditangkap, sepeda motornya sudah dijual, uangnya habis. Dipenjara dia, tapi sepeda motor tidak kembali. Jadi tetap saja si korban ini rugi dia rekan-rekan. Harusnya hukum ini kan memberikan rasa adil ya. Setiap ada hukum memberikan rasa adil bagi semua orang. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita dan bisa menjadi wacana. Siapa-siapa yang berundang untuk memikirkan undang-undang ini ya perlu juga sepertinya. Menurut saya, barangkali kita berbeda pendapat ya tidak masalah juga. Tapi alangkah baiknya kalau hukum itu memang memberikan rasa adil ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau anda belum subscribe, silahkan subscribe supaya segera dapat pemberitahuan ketika saya membuat video. Sampai berjumpa kembali. Tetap semangat. Jauhkan diri dari masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.